DPP LDI sepanjang Agustus hingga September terus melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satu peristiwa penting adalah Rapimnas LDI yang memutuskan mengangkat Krisfanto Santoso sebagai penjabat ketua umum. Dari Jakarta dilaporkan DPP LDI mengelar web pindar menjadi pesantren sehat pada masa pandemi. Harapannya, para pengelola pesantren dapat menerapkan protokol kesehatan untuk menekan wabah virus corona. Narasumber yang dihadirkan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Rabi Tahma Adih Islamiyah Nadatul Ulama, Satgas COVID-19 DPP LDI, dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dr. Diki Budiman MSC-PhD. Pada 17 Agustus, DPP LDI menemui Menteri Agama Fahlur Razi. DPP LDI diwakili oleh Krisfanto Santoso, Sekretaris Umum Dodi Taufik Bijaya, dan para ketua DPP lainnya. Dalam pertemuan tersebut, DPP LDI mengundang Menteri Agama untuk membuka Rapimnas. Dalam kesempatan itu, Fahlur Razi menekankan pentingnya moderasi beragama. Dari kantor DPP LDI dilaporkan, pada 19 hingga 20 Agustus, DPP LDI mengelarap Rapimnas. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Agama Fahlur Razi. Ia mengingatkan agar LDI konsisten dengan paradigma baru, dan moderasi beragama. Rapimnas LDI digelar secara daring dengan aplikasi Zoom dan SDC, yang dihadiri 3.000 peserta. Rapimnas LDI mendapat ucapan selamat dari puluhan tokoh, dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, anggota DPR RI, hingga Kepala Daerah dan Kakanwil Kementerian Agama, serta para Kiai Pondok Pesantren. Pertama, saya menyampaikan turut berdu kecita atas wabatnya Ketua Umum, Bapak Profesor Kiai Haji Abdullah Syam. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah. Dan juga Pak, siapa yang satunya lagi? Pak Praswikio Sunario. Pak Praswikio Sunario ya. Juga, saya ucapkan juga turut bertukar cita, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan saya ucapkan selamat pada Pak Kris Wanto, yang sekarang ditunjuk menjadi Ketua, Penjabat Ketua Umum. Mudah-mudahan dapat menjalankan LDI, dan meneruskan apa yang sudah dirintis oleh beliau, Bapak Profesor Kiai Abdullah Syam. Saya Indang Mari Astuti, anggota DPR RI dari Jawa Tengah 4, Komisi 8, mengucapkan selamat rapimnas bagi DPP LDI. Saya Bapak Profesor Kiai Abdullah Syam. Saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan rapimnas LDI. Saya berharap semoga musyawarah bisa dilakukan, rapat pimpinannya lancar, dan bisa mendapatkan tokoh, sosok, yang bisa menjadi panutan semuanya. Kami mengucapkan selamat rapimnas, Dewan Pimpinan Pusat LDI. Sekali lagi, selamat dan sukses. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan video untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jakarta, Staff khusus bidang ekonomi Arief Budimanta mengundang perwakilan Ormas Keagamaan untuk mengetahui kiat mereka menghadapi COVID-19. Dalam pertamuan secara daring itu, DPP LDI diwakili Rioberto Sidauruk dan Ariefi Bisono. Mereka menerangkan penguatan ekonomi digital yang dilakukan LDI. Arief Budimanta mendukung langkah LDI tersebut karena sejalan dengan langkah Presiden Jokowi. Usai melaksanakan Rafimnas, PJ Ketua Umum DPP LDI, Kriswanto Santoso dan para pengurus harian menemui K.I.H. Yusnar Yusuf, Ketua MUI Pusat. Pertemuan silaturahim itu berlangsung santai membahas program kerja DPP LDI. Dalam pertemuan itu, Yusnar Yusuf meminta agar selalu sabar dan selalu rukun karena ada pihak-pihak yang ingin memecah belah Islam. Beralih ke Surabaya, PJ Ketua Umum DPP LDI, Kriswanto Santoso menghadiri Muswil LDI, Jawa Timur. Acara yang dibuka oleh Kofifah Indar Parawansa tersebut dilaksanakan secara daring dengan aplikasi Zoom dan SDC. Muswil memutuskan Muhammad Amroji sebagai Ketua DPW LDI, Jawa Timur untuk masa jabatan 2020 hingga 2025. Keinginan kami untuk berkomunikasi dengan wakil presiden. Pada 3 September, pengurus harian DPP LDI mengadakan audiensi dengan wakil presiden Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan itu, Penjabat Ketua Umum Kriswanto Santoso memaparkan 8 kluster pengambian LDI. Ma'ruf Amin mengapresiasi program LDI tersebut karena bertujuan membangun umat. Ia juga meminta LDI untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Jangan membahayakan orang lain dan jangan membahayakan dirinya sendiri. Itu adalah bagaimana kita menjaga supaya tidak tertular. Sehingga kita tidak terkena bahaya dan tidak kita juga membahayakan orang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.